Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang sangat saya hormati Alhamdulillah kita bertemu kembali di perkuliahan Dengan saya di semester berapa sekarang? Semester genap gitu ya 6 apa berapa Nah, kali ini saya mengampu Mata kuliah psikologi kepribadian Dan yang kedua Untuk pihak UD Saya mengampu pembelajaran PAI di anak usia ini Nah, teman-teman Untuk MPI Saya mengampu Pansi koliki kepribadian Di pertemuan awal ini Sebetulnya Saya ingin share Secara tetap muka Tetapi dengan berbagai hal Saya tidak bisa tetap muka Oleh karena itu, teman-teman disilakan untuk Melihat video ini Dan silakan berkomentar Dan sebutkan nama Begitu ya Nama, kelas apa Dan prodi apa Dan Anda boleh berkomentar Ini juga salah satu Cara bagaimana kita menggunakan Teknologi dan media dengan baik Jadi, pertemuan sekarang Kita by YouTube Dan by WhatsApp group Nah, jadi tugas pertama Nanti teman-teman setelah melihat video ini Anda boleh berkomentar Dan Anda Apa Sertakan nama Ini menjadi penting Untuk penilaian Berapa aktif Anda Berarti Seberapa Anda ingin Apa namanya Mendapatkan hal yang bagus Hasil yang bagus Nah, baik Teman-teman semuanya Tentang psikologi kepribadian Ini menjadi sangat menarik Karena Kepribadian ini Menjadi hal yang tidak pernah selesai Sampai akhir Menurut saya Dan penting juga Untuk kita sebagai mahasiswa Dan praktisi pendidikan Untuk mempelajari Bagaimana tentang Psikologi kepribadian Banyak ya Tidak hanya kepribadian Ada psikologi masa Apa namanya Psikologi kepribadian Psikologi komunikasi Dan lain sebagainya Nah Sekarang kita akan berbicara Tentang psikologi kepribadian Gambaran umumnya begini teman-teman Saya selalu Atau Sering mengatakan bahwa Perkulian ini Dampak terbaik Ataupun dampak terbanyaknya adalah Bagaimana kita mampu Tercerahkan dengan materi ini Dan yang kedua Mampu diaplikasikan Itu yang terpenting pada akhirnya Harapan kita di akhir itu Nanti begitu Nah barangkali nanti ada tugas Teman-teman untuk Bagaimana Selasih praktik Dalam psikologi kepribadian Kan begitu ya Nah Jadi Seperti yang saya katakan Pada matematik sebelumnya Bahwa Kalau Kita belajar Apa targetnya Bahwa kita Memahami Dan Tahu tentang teori ini Yang kedua Kita bisa praktekan Karena sebaik-baik Ilmu itu yang bisa dipraktekan Kan begitu Nah makanya Di psikologi kepribadian ini Juga sama Jadi yang saya harapkan Dan kita harapkan bersama Adalah kita tahu teorinya Kita belajar tentang teorinya Dan kedua Kita mampu mempraktekannya Karena biasanya Kekorangan kita itu Antara teori dan mempraktek Jauh sekali Jedanya Nah kita ingin Di materi ini Kita langsung praktekan Apalagi Ini menyangkut tentang Kepribadian Selanjutnya teman-teman Saya ingin Lebih banyak bertanya kepada Anda Anda boleh jelaskan Kepribadian seperti apa Dari Anda masing-masing Anda boleh komen Di kolom komentar Di Youtube-nya Dan nanti Anda boleh juga Kalau Anda Tidak berkenan Anda boleh Jepri saya pribadi Jadi yang pertama Jelaskan Kepribadian Anda Dari sendiri Ya Anda boleh Tuliskan di komentar Dan Yang kedua Kalau tidak berkenan di komentar Anda boleh Jepri ke saya Jadi Jelaskan keperibadian Anda Yang kedua Anda pernah mendengar Kata-kata Kepribadian Apa Menurut Anda Kepribadian itu Ya Ini Jawaban Teman-teman Jangan dulu Melihat Buku atau apa Jawab saja Sekemampuan kita Bahwa apa itu Kepribadian Pertama tadi Yang kedua Bagaimana Kepribadian diri Anda Sendiri Coba jelaskan Yang ketiga Pertanyaannya Apakah Kepribadian Seseorang Berpengaruh Terhadap Perkembangan Atau pertumbuhan Hidupnya Nah jadi Teman-teman Mohon dijawab dulu Silahkan Nanti akan saya baca Di kolom komentar Di Youtube ini Satu persatu Nah jadi Apa Pertanyaan itu Apa itu Kepribadian Yang kedua Apa Jelasan Kepribadian Anda itu Yang ketiga Apakah Kepribadian Seseorang Berpengaruh Tadang pertumbuhan Ataupun Perkembangan Hidupnya Nah nanti Kita akan Bahas lagi Di grup Tentang Kepribadian Lebih lanjut Tentang psikologi Kepribadian Setelah nanti Saya membaca Dan kita berdiskusi Tentang Kepribadian Masing-masing Nah untuk Pertemuan awal Itu saja Pertanyaannya Selebihnya Kita akan Diskusi Di room Di whatsapp Whatsapp group Atau nanti kita Kalau tetap buka Oke Itu saja Dari saya Mohon teman-teman Para mahasiswa Boleh Menjawab di kolom komentar Atau Jika tidak berkenan Anda boleh Jawab lagi ke saya Yang terpenting Jawab 3 pertanyaan tadi Terima kasih Assalamualaikum Wb Assalamualaikum